Lembaran Giyok ketiga hanya menyebutkan satu benda, dan Zuawan tidak asing dengan benda itu. Benda itu disebut Busur Dewa Hou Yi. Busur Ilahi Hou Yi adalah senjata pribadi Dukun Agung Hou Yi. Meskipun ia hanya seorang Dukun Agung, kekuatannya setara dengan 12 Dukun Leluhur pada masanya. Kala itu, Hou Yi berdiri di puncak para Dukun Agung di wilayah Eldridge. Ia dipuja dan disembak oleh banyak Dukun Agung. Kekuatannya sangat mengerikan, dan miliknya yang paling terkenal adalah Busur Dewa di tangannya. Busur dan Anak Panah yang ditempanya sendiri merupakan harta karun tak ternilai yang telah membunuh Golden Crow yang legendaris. Ketenaran Hou Yi melambung setelah pertempuran Golden Crow. Busur dan Anak Panah sucinya diberi nama Busur Suci dan Anak Panah Suci Hou Yi. Zuawan secara tidak sengaja memperoleh panah ilahi Hou Yi, dan tahu betapa mengerikannya itu. Busur Dewa Hou Yi, yang disertakan dengan Anak Panah Dewa Hou Yi, memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Itu adalah harta karun tertinggi yang sesungguhnya. Zuawan tahu bahwa panah ilahi Hou Yi didasarkan pada Busur, dan kekuatannya berkali-kali lipat lebih besar dari panah ilahi Hou Yi. Jika Busur Dewa Hou Yi dan Anak Panah Dewa Hou Yi digabungkan, kekuatannya akan jauh lebih mengerikan. Yusin memperoleh Busur Dewa Hou Yi secara tidak sengaja, dan itulah sebabnya ia didambakan oleh Istana Dao. Ia dikepung dan dibunuh pada akhirnya. Namun, Yusin tahu bahwa ia tidak akan dapat lolos dari malapetaka ini, jadi ia menyembunyikan Busur itu di tempat rahasia. Dia meletakkan semua petunjuk tentang Busur Ilahi Hou Yi dalam kantong brokat dan diam-diam menyerahkannya kepada Master Sekte ke-9 dari Rumah Ungu. Master Sekte ke-9 tidak terlalu memperhatikan kantong itu, dan ketika dia mengetahui kematian Yusin, dia bunuh diri. Kantong brokat itu tetap berada di Rumah Ungu, tetapi pembatasan di permukaannya terlalu kuat. Tak satu pun dari para Master Sekte Rumah Ungu yang berhasil menerobosnya. Karena kantong brokat itu ada hubungannya dengan Yusin, Istana Ungu tidak berani mengungkapkannya ke dunia luar. Mereka tidak ingin mengundang bencana bagi diri mereka sendiri. Fire Plume melihat bahwa setelah Zuawan melihat kepingan Giyok terakhir, wajahnya awalnya terkejut, lalu dia menunjukkan ekspresi bermartabat. Dia tahu bahwa isi dari kepingan Giyok ini benar-benar luar biasa. Namun, Fire Plume cerdas dan tidak mengajukan pertanyaan apapun. Kantong brokat ini awalnya adalah sesuatu yang ingin dia berikan kepada Zuawan. Secara teori, itu sudah menjadi milik Zuawan. Selain itu, setelah Zuawan membuka batasan, dia juga memberinya salah satu kepingan Giyok. Dia sudah sangat berterima kasih. Tentu saja, dia tidak akan menanyakan apapun yang tidak seharusnya dia tanyakan. Zuawan cukup puas karena Fire Plume tidak bertanya lagi. Meskipun Hou Yi Divine Bow adalah harta karun tertinggi, itu juga masalah sepele. Bahkan Valet Red Chamber, Istana Dao, mungkin tidak mampu melindungi busur itu, apalagi dalam kondisi kemunduran saat ini. Zuawan dan Fire Plume bertukar basa-basi sebelum mengucapkan selamat tinggal. Fire Plume sangat ingin berkultivasi. Dia telah memperoleh Slip Giyok kultivasi Master Sekte ke-9, yang cukup baginya untuk menjadi Master Kehendak Surga dalam waktu singkat. Selama dia bisa menjadi Master Kehendak Surga, dia akan mampu menstabilkan sepenuhnya kamar merah ungu yang masih kacau balau. Di sisi lain, Zuawan sangat ingin menemukan petunjuk tentang busur Dewa Hou Yi. Pada saat yang sama, ia juga ingin mengolah versi lengkap teknik pembantaian Dao Tirani untuk meningkatkan kekuatannya. Begitu dia kembali ke kamarnya, Zuawan menetapkan cukup banyak batasan di ruangan itu sebelum mengeluarkan Slip Giyok milik Yusin. Saat itu, dia hanya melihatnya sekilas. Dia tahu bahwa isi dari Slip Giyok itu terkait dengan busur Dewa Hou Yi, tetapi dia tidak melihat lebih dekat pada hal-hal spesifiknya. Setelah membuka lembaran Giyok itu, Zuawan mempelajarinya dengan saksama. Butuh waktu setengah hari baginya untuk menyelesaikan membaca isi lembaran Giyok itu. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan sekaligus kekhawatiran. Keberuntungan Yusin sungguh luar biasa. Konon, saat ia masih muda, ia secara tidak sengaja menemukan busur Dewa Hou Yi. Karena busur ilahi Hou Yi sangat biasa dan tidak ada bedanya dengan busur kayu biasa, tidak seorang pun yang memperhatikannya setelah Yusin memulai jalur kultifasinya. Namun kemudian, saat Yusin naik ke tampuk kekuasaan, Hou Yi Divine Bo perlahan-lahan memperlihatkan ketajamannya dan menjadi semakin menantang surga. Akhirnya, hal itu menarik perhatian vaksi Dao Palace. Pada akhirnya, mereka mengenali busur itu sebagai Hou Yi Divine Bo. Pada akhirnya, tiga dari lima vaksi istana Dao bergabung. Mereka adalah kuil pemburu matahari, sekte mayat Yin 10 ekstremitas, dan gunung bintang jatuh. Tentu saja, perintah untuk menyerang tidak diberikan oleh para master sekte dari tiga vaksi istana Dao. Sebaliknya, lima master penciptaan dari tiga vaksi istana Dao yang ingin mencuri busur dewa Hou Yi. Tentu saja, meskipun para pemimpin sekte dari tiga vaksi tidak mengatakan apa-apa, mereka juga tidak menghentikan lima master penciptaan. Jelas bahwa mereka telah menyetujuinya secara diam-diam. Dan di ujung lembaran giyok itu tertulis peta rute. Zua Wen tahu bahwa peta ini mungkin digambar oleh Yusin sendiri dan digunakan untuk menyembunyikan busur ilahi Hou Yi. Zua Wen tidak langsung menuju ke ujung peta. Meskipun dia tahu bahwa Hou Yi Divine Bo tersembunyi di ujung, dia tidak berani ceroboh. Fakta bahwa Yusin telah menyembunyikan busur dewa Hou Yi sebelumnya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berhati-hati. Dia bukanlah orang yang gegabu yang akan menaruh semua harapannya pada slip giyok yang dicatat oleh Yusin. Dalam setengah bulan berikutnya, Zua Wen mempelajari teknik pembantaian Dao Tirani secara terus-menerus. Awalnya, teknik pembantaian Dao Tirani yang dikuasainya belum lengkap. Hanya ada tiga jurus pertama, yaitu jari Dao Pembantaian, telapak Dao Pembantaian, dan tangan Dao Pembantaian. Sekarang setelah dia mempelajari versi lengkap dari teknik pembantaian Dao Tirani, dia menyadari bahwa teknik pembantaian Dao Tirani tidak terbatas pada telapak tangan. Sebaliknya, setiap bagian tubuh dapat digunakan sebagai senjata yang kuat. Terlebih lagi, teknik Dao ini sangat mendominasi. Bahkan di seluruh wilayah tuan rumah, teknik ini dianggap sebagai teknik Dao tingkat tinggi. Setelah Zhuowen mempelajari teknik pembantaian Dao Tirani, dia semakin mengagumi Yuxin, yang belum pernah melihat wajahnya sebelumnya. Bagaimanapun, Yuxin mampu menciptakan teknik Dao yang begitu kuat, yang menunjukkan betapa mengerikannya bakat Yuxin. Akan tetapi, karena Yuxin hanya berkultivasi hingga alam penciptaan dewa saat itu, teknik pembantaian Dao Tirani hanya dapat dikultivasikan hingga alam penciptaan dewa. Setelah kultivasi Zhuowen mencapai alam penciptaan dewa, Zhuowen harus menciptakan teknik Daonya sendiri atau beralih ke teknik Dao tingkat yang lebih tinggi. Umumnya, setelah berkultivasi ke alam penciptaan dewa, bahkan Zhuowen tidak dapat dengan mudah beralih ke teknik Dao lainnya. Ini berarti bahwa ia harus berkultivasi dari awal. Alam Zhuowen belum tinggi sekarang, jadi belum terlambat untuk beralih ke teknik Dao lainnya. Namun, begitu dia mencapai alam penciptaan dewa, keuntungan yang diperolehnya tidak akan menutupi kerugiannya. Tentu saja, teknik pembantaian Dao Tirani sudah cukup bagi Zhuowen. Bagaimanapun, teknik pembantaian Dao Tirani adalah teknik Dao tingkat penciptaan. Bahkan vaksi tingkat istana Dao tidak memiliki teknik Dao tingkat ini. Hanya vaksi tingkat istana Dao yang memiliki teknik Dao tingkat penciptaan seperti itu. 2792 Setelah setengah bulan, Zhuowen akhirnya menguasai tingkat dasar teknik pembantaian Dao Tirani. Pemahaman Zhuowen tentang Dao juga jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Sekarang tubuh utama Zhuowen telah memperoleh banyak inspirasi dari teknik pembantaian Dao Tirani. Dia bisa menerobos kapan saja jika dia mau. Zhuowen melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan banyak kristal asal Dao Surgawi dari dunia luar. Sebagian besar dari mereka adalah kristal asal Dao Surgawi kelas khusus. Dia mengosongkan seluruh perbendaharaan klan Huangji. Dunia luar sangat kaya akan sumber daya, jadi ada banyak kristal asal Dao Surgawi kelas khusus. Meskipun jumlah kristal asal Dao Surgawi yang dibutuhkan tubuh utamanya untuk menerobos sangat mengerikan, cadangan yang dimilikinya cukup baginya untuk menerobos ke master kekacauan primordial. Setelah mengeluarkan sejumlah besar kristal asal hukum Surgawi kelas khusus, Zhuowen dengan panik menyerap energi kristal asal hukum Surgawi kelas khusus yang tersebar. Untuk sesaat, badai energi yang mengerikan memenuhi sekeliling Zhuowen. Badai itu menyapu dan bahkan memengaruhi formasi besar yang telah didirikan Zhuowen di sekitarnya, menyebabkannya bergetar seolah-olah akan runtuh kapan saja. Gemuruh. Tiba-tiba, suara teredam seperti guntur terdengar. Pembatasan formasi di sekelilingnya hancur total. Kemudian, ruangan tempat Zhuowen berada runtuh. Pilar energi yang mengerikan melesat ke langit. Awan gelap menutupi sembilan langit dan berputar liar. Banyak kultifator dari rumah merah ungu yang terkejut. Mereka keluar satu persatu dan menatap kosong ke pemandangan itu. Mengerikan sekali. Apakah ada yang berhasil mencapai langkah kedua validasi Dao? Itu benar-benar menyebabkan fenomena yang mengerikan. Banyak kultifator berdiskusi dengan penuh semangat. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menebak siapa yang akan menerobos ke langkah kedua validasi Dao. Tong Kimi berdiri di tengah-tengah kelompok orang ini. Dia melihat ke arah itu, matanya yang indah tampak sangat rumit. Dia tahu bahwa orang yang menerobos adalah Zhuowen. Sejauh yang dia tahu, Zhuowen hanyalah seorang master asal Dao. Sekarang setelah Zhuowen berhasil menembus level tersebut, dia hanya menjadi seorang primordial chaos master. Namun, terobosan Zhuowen ke master kekacauan primordial sudah sangat mengerikan. Bahkan Tong Kimi tidak menyangka pemandangan seperti itu akan melampaui pemandangan para kultifator biasa di langkah kedua validasi Dao. Saudara Zhuowen benar-benar aneh. Baru saja menerobos ke primordial chaos master sudah memiliki momentum yang mengerikan. Jika dia menjadi destiny master, bukankah dia akan menantang surga? Tidak jauh dari situ, Fire Plume berdiri dengan gaun merah menyala. Matanya yang indah juga menatap terobosan Zhuowen dengan ekspresi yang rumit. Berdiri di samping Huoyu adalah Steel Feather. Wajah Steel Feather juga dipenuhi dengan emosi. Kemunculan Huoyu menarik perhatian murid-murid lain dari rumah merah ungu. Banyak dari mereka melangkah maju untuk menyambutnya. Kebanyakan dari mereka mendapati bahwa kultifasi Fire Plume telah menembus ke primordial chaos master, dan rasa hormat di mata mereka pun menjadi semakin kuat. Setelah setengah batang dupa, kolom energi yang mengerikan itu akhirnya menghilang. Sesosok tubuh bergegas mendekat dan mendarat di depan Fire Plume. Zhuowen menatap Fire Plume dari atas ke bawah dan mengangguk. Nona Fire Plume, selamat karena telah berhasil mencapai level master kekacauan primordial. Anda akan menjadi penguasa takdir dalam sebulan. Fire Plume tersenyum manis dan berkata, Fire Plume bisa bertahan berkatmu, Saudara Zhuowen. Kalau bukan karenamu, Saudara Zhuowen, Fire Plume hanya akan menjadi orang biasa-biasa saja. Zhuowen tersenyum tipis dan tidak berdiri tegak. Kultivasi Fire Plume hanya berada pada tahap awal primordial Dao Master, yang bahkan lebih rendah dari primordial Chaos Master-nya. Jika dia tidak memberikan Fire Plume Slip Giok yang berisi kultivasi Master Sekte ke-9, Fire Plume tidak akan bisa menembus primordial Chaos Master hanya dalam waktu setengah bulan. Aku harus keluar sebentar. Setelah itu, aku akan langsung pergi ke Thunder God Garden untuk berpartisipasi dalam Pil Rhythm Grand Assembly. Kau tidak perlu menungguku, kata Zhuowen kepada Fire Plume. Pertemuan besar Irama Pil merupakan acara besar di wilayah tuan rumah. Meskipun rumah merah ungu hanyalah Sekte Dao dan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya, mereka tetap dapat mengunjunginya. Kali ini, Fire Plume berencana membawa Tong Kimei, Steel Plume, dan yang lainnya ke Pil Rhythm Grand Assembly untuk memperluas wawasan mereka. Fire Plume terkejut. Dia menganggup dan tidak bertanya mengapa Zhuowen keluar. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Fire Plume, Tong Kimei, dan yang lainnya, Zhuowen langsung meninggalkan rumah ungu merah. Lima hari kemudian, Zhuowen muncul di langit berbintang, yang berjarak ratusan juta kilometer dari Taman Dewa Petir. Tidak ada apapun di langit berbintang ini, kecuali gunung hitam yang tergantung di langit berbintang. Tak ada sehelai pun rumput tumbuh di gunung hitam ini, dan tak bernyawa. Zhuowen memeriksa peta di Slip Giok dan menemukan bahwa tujuan peta itu adalah gunung hitam yang tidak mencolok ini. Dengan keraguan di hatinya, dia mendarat di gunung hitam itu. Zhuowen mengamati area itu dengan indera ketuhanannya namun tidak menemukan sesuatu yang berharga di gunung hitam. Satu-satunya yang ditemukannya adalah sebuah lembah di tengah gunung hitam. Di lembah itu, ada sebuah gua kecil. Gua ini sangat sempit dan hanya bisa menampung satu orang. Zhuowen merenung sejenak dan kemudian memasuki gua. Dia berjalan di dalam gua selama setengah hari tanpa menemukan apapun. Tepat saat dia hendak keluar, kekuatan hisap yang mengerikan tiba-tiba muncul dari kedalaman gua. Zhuowen tidak memperhatikan dan tertarik ke dalam gua oleh kekuatan hisap. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat Zhuowen ditarik oleh kekuatan hisap, niat membunuh yang mengerikan menyelimuti tubuh Zhuowen. Bila-bila angin, yang tampak seperti benda asli, menyapu dari segala arah dan menyerang titik-titik vital Zhuowen. Mata Zhuowen tampak suram. Di bawah kekuatan hisap yang merobek, dia tidak bisa banyak bergerak dan tidak bisa menghindari bila angin di sekitarnya. Oleh karena itu, ia hanya bisa menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan daya hisap tersebut. Pada saat yang sama, ia menggunakan cahaya penciptaan mendalam untuk melindungi sekelilingnya, dengan harapan dapat menghalangi bila angin yang bersiul di sekelilingnya. Yang membuat pupil mata Zhuowen mengecil adalah karena cahaya penciptaan mendalam hanya mampu menghalangi bila angin selama seperempat jam sebelum dirobek-robek oleh bila angin. Kemudian, lebih banyak bila angin terbang ke arah tubuh Zhuowen. Dalam sekejap, tubuh Zhuowen terkoyak menjadi kabut berdarah. Namun, setelah tubuh Zhuowen tercabik-cabik, ia langsung membentuk kembali tubuhnya. Namun, wajah Zhuowen sedikit pucat. Engah. Sayangnya, kurang dari seperempat jam setelah tubuh Zhuowen terbentuk kembali, gelombang bila angin lainnya menerjang. Zhuowen hanya bisa pasrah melihat tubuhnya dicabik-cabik lagi. Hal ini terulang lebih dari sepuluh kali. Zhuowen hampir mati rasa. Akhirnya, ia jatuh ke tanah dan bila angin akhirnya menghilang. Zhuowen berusaha keras untuk bangun dan mendapati dirinya berada di sebuah ruangan batu besar. Pada saat yang sama, dia masih dalam keadaan shock. Bila-bila angin di pintu masuk itu terlalu menakutkan. Dia yakin bahwa bahkan dewa pencipta harus membayar harga yang mahal untuk menghalangi bila-bila angin itu. Bahkan ada kemungkinan mereka akan mati. 2793 Yu Xin ini benar-benar kejam. Dia jelas-jelas memancing orang lain ke sini, tetapi dia malah memasang jebakan yang mengerikan. Jika aku tidak memiliki tubuh suci pangu dan kemampuan penyembuhan diri yang kuat, aku tidak akan bisa melewati pintu masuk sendirian. Zhuowen masih menyimpan rasa takut di hatinya, dan ada sedikit rasa kesal di hatinya. Yu Xin ini telah menuliskan petunjuk dengan jelas di Slip Giok, namun dia tidak menyebutkan bahwa ada jebakan seperti itu di sini. Jika bukan karena Zhuowen yang cukup kuat, maka dia benar-benar akan mati di sini. Pandangan Zhuowen tertuju pada ruangan batu dan mendapati bahwa ruangan itu sangat luas, tetapi perabotannya sangat sederhana. Di ruangan batu ini, di samping sebuah meja batu dan empat bangku batu, ada sebuah futon emas di belakang meja batu, dan sebuah kerangka hitam pekat duduk di atas futon tersebut. Zhuowen mendarat tidak jauh dari kerangka itu dan sedikit mengernyit. Dia tidak mudah mendekatinya. Hal ini karena ia menemukan bahwa permukaan kerangka itu dikelilingi oleh gas hitam. Gas hitam ini beracun, dan racunnya merupakan sesuatu yang sangat ditakuti oleh Zhuowen. Slip Giok itu mengatakan bahwa busur ilahi Hou Yi tersembunyi di dalam kerangka ini. Tatapan mata Zhuowen jatuh pada kerangka itu dan alisnya tanpa sengaja berkerut. Racun pada kerangka itu sangat kuat. Jika busur dewa Hou Yi benar-benar ada di dalamnya, dia mungkin harus menguji racun itu pada dirinya sendiri. Selain itu, Zhuowen menggunakan indera ilahinya untuk memindai kerangka itu. Memang, ia menemukan busur kayu yang tampak biasa di dalam kerangka itu. Zhuowen tidak langsung mendekati kerangka itu. Sebaliknya, dia duduk di samping, mengeluarkan tungku pil kaisar, dan mulai memurnikan pil detoksifikasi. Dia menghabiskan setengah hari memurnikan lebih dari selusin pil detoksifikasi, semuanya adalah pil takdir surgawi. Zhuowen terlebih dahulu memasukkan pil detoksifikasi ke dalam mulutnya, mendekati kerangka itu, dan tiba-tiba meninju. Retakan. Kerangka itu langsung hancur, dan kemudian busur kayu di dalamnya terungkap. Zhuowen mengeluarkan busur kayu, tetapi pada saat yang sama, gas hitam itu seperti belatung yang tiba-tiba menyerang lengan kanannya, menyerang seluruh tubuhnya. Zhuowen tidak ragu-ragu mengeluarkan pil detoksifikasi yang telah dimurnikannya dan menelannya satu persatu untuk menahan gas beracun yang menyerang tubuhnya. Pada saat yang sama, ia juga menggunakan tubuh suci pangu untuk mengeluarkan gas beracun secara menyeluruh. Harus dikatakan bahwa gas beracun itu sangat sulit diatasi. Zhuowen menghabiskan tiga hari tiga malam untuk akhirnya mengeluarkan gas beracun itu. Ia sangat lelah hingga tubuhnya dipenuhi keringat dingin dan hampir kehabisan tenaga. Sungguh gas beracun yang mengerikan. Zhuowen mendesah pelan dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, wajahnya segera menjadi sangat jelek. Tanpa disadari, garis vertikal hitam telah muncul di antara alis Zhuowen. Garis hitam ini mengandung gas beracun yang mengerikan. Zhuowen juga menemukan bahwa bersamaan dengan munculnya garis hitam ini. Ada gas beracun samar yang muncul di meridiannya pada waktu yang tidak diketahui. Karena sangat samar, Zhuowen sama sekali tidak menyadarinya. Zhuowen tidak menyangka bahwa ia akan tetap diracuni pada akhirnya. Terlebih lagi, racun itu tampaknya tidak langsung mengancam nyawanya. Yang ditakdirkan, selamat karena telah memperoleh busur Dewa Houyi. Aku berasumsi kau tahu asal-usulnya dari slip diok yang kuberikan padamu. Tiba-tiba, sebuah suara serius terdengar di ruang batu. Zhuowen tahu bahwa pemilik suara itu adalah Yusin. Yusin sudah meninggal. Ini seharusnya adalah surat wasiat yang ditinggalkan Yusin sebelum dia meninggal. Kau berhasil mengaktifkan pembatas suaraku. Jelas, kau melewati bila angin di pintu masuk dan datang ke sini. Kau beruntung telah memperoleh jade slipku. Namun selain itu, kau juga harus memiliki kekuatan yang cukup. Jika kamu beruntung tetapi tidak kuat, aku tidak akan memberimu Houyi Divine Bow. Kamu beruntung dan kuat. Kamu memenuhi syarat untuk mendapatkan Houyi Divine Bow. Suara itu terus berbicara. Zhuowen diam-diam mengutuk orang ini karena licik dan berbahaya. Bila angin di pintu masuk memang sengaja dipasang oleh orang ini. Namaku Yusin. Aku dari Sekte Dao Hegemoni. Aku bangkit karena busur Dewa Houyi, tetapi aku juga jatuh karenanya. Kau telah memperoleh busur ilahi Houyi, tetapi itu juga berarti kau telah diracuni oleh racun mematikan milenium milikku. Racun ini bukan racun biasa. Ini adalah sejenis racun sumpah yang dibatasi oleh Dao Surgawi. Racun ini tidak ada penawarnya. Penawarnya adalah dengan memenuhi sumpahku dalam waktu seribu tahun. Adapun sumpahku, sangat sederhana. Kau harus membantuku membunuh kultifator yang mencoba membunuhku saat itu. Kau harus melakukannya dalam waktu seribu tahun. Setelah seribu tahun, kau pasti akan mati. Saat Yusin mengatakan ini, suaranya berangsur-angsur memudar, tetapi ekspresi Zhuowen sangat jelek. Dia tidak menyangka Yusin memiliki kartu truf seperti itu. Meskipun dia telah memperoleh Houyi Divine Ball, dia juga secara tidak dapat dijelaskan memikul kebencian Yusin. Dia telah mencoba racun ini beberapa kali dan sangat memahami betapa sulitnya mengatasinya. Dengan levelnya saat ini, pada dasarnya mustahil untuk menyembuhkan racun ini. Namun, Yusin tidak berbohong kepadanya. Racun ini bukan racun biasa. Dia bisa merasakan aura Dao Surgawi di dalamnya. Tampaknya ada banyak hubungan dengan Dao Surgawi. Pada saat yang sama, adegan pertarungan antara Yusin dan lima master penciptaan muncul di benak Zhuowen. Zhuowen tahu bahwa kejadian ini kemungkinan besar disebabkan oleh Tousan Yerli Veseizer yang Yusin masukkan ke dalam tubuhnya. Penampilan dan aura kelima orang ini sepenuhnya terpampang di depan matanya. Harus dikatakan bahwa kekuatan Yusin memang mengerikan. Dia hanya kalah saat melawan satu lawan lima. Dia belum terkalahkan. Namun, pada akhirnya, kelima orang itu telah bergabung dan membakar darah esensi mereka pada saat yang sama. Mereka telah menggunakan gerakan putus asa untuk membunuh Yusin pada akhirnya. Tentu saja, sebelum Yusin meninggal, dia melancarkan serangan yang akan melukai kedua belah pihak. Dia meledakkan dua dari lima orang itu, dan langsung membunuh mereka. Dengan kata lain, jika Zhuowen ingin menyembuhkan racunnya, ia harus membunuh tiga orang yang tersisa. Pada saat ini, informasi ketiga orang ini muncul dalam pikiran Zhuowen dengan detail lengkap. Ba Jingwei dari sekte mayat Yin sepuluh ekstrim, Sawenhan dari gunung bintang jatuh, dan Li Hongyang dari kuil pengejaran matahari. Zhuowen diam-diam melafalkan informasi ketiga orang yang muncul dalam pikirannya, tetapi sudut mulutnya menunjukkan senyum pahit. Dia tidak mengenal satupun dari ketiga orang ini, tetapi dia tahu bahwa mereka bukanlah orang biasa. Mereka semua adalah master penciptaan. Terlebih lagi, ketiganya didukung oleh pasukan Istana Dao. memintanya untuk mengambil inisiatif membunuh ketiganya sama saja dengan memintanya untuk mengorbankan nyawanya. Terlebih lagi, seribu tahun yang diberikan Yu Xin kepadanya sebenarnya sangat singkat. Bagaimanapun, seribu tahun berlalu dalam sekejap mata bagi seorang kultifator. Selain itu, Zhuowen tidak yakin bahwa ia dapat meningkatkan kultifasinya ke langkah ketiga validasi Dao dalam waktu yang singkat. Namun, tubuh suci pangu miliknya dapat mencapai level 7 bintang, tetapi ini membutuhkan banyak keberuntungan. Dia akan dapat memperoleh serangga berbisa penyihir leluhur lainnya nanti. Jika tidak, kemajuan tubuh suci pangu miliknya akan terlalu lambat. Bahkan kristal asal Dao surgawi tingkat khusus tidak begitu berguna bagi tubuh suci pangu. Busur ilahi Hou Yi ini sungguh merepotkan. Zhuowen mendesah pelan, melihat busur dewa Hou Yi di tangannya, matanya tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya. Busur dewa Hou Yi memang kuat dan akan sangat membantunya, tetapi dia harus memprovokasi para petinggi dari tiga pasukan Istana Dao karena itu. Keuntungannya tidak dapat menutupi kerugiannya. Lupakan saja, aku akan melangkah selangkah demi selangkah. Zhuowen mendesah pelan, menyimpan busur ilahi Hou Yi, dan meninggalkan ruang batu. 2794. Zhuowen tidak kembali melalui jalan yang sama seperti saat dia datang. Deretan bila angin di pintu masuk telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Begitu dia memasuki deretan itu, kemungkinan besar dia akan mati. Ia tidak ingin merasakan sakitnya tubuhnya yang terpotong-potong dan terlahir kembali. Perasaan itu sungguh tak tertahankan. Oleh karena itu, setelah meninggalkan ruangan batu, dia menuju ke arah yang berlawanan dengan susunan bila angin. Dia tahu bahwa Yu Xin adalah seorang ahli dewa pencipta. Karena disinilah dia meninggal, tidak mungkin dia hanya meninggalkan busur dewa Hou Yi. Di depannya ada terowongan dalam dengan dinding batu curam di kedua sisinya. Zhuowen terus maju sepanjang terowongan dan segera mendengar suara air. Dia menambah kecepatannya dan segera mencapai ujung terowongan. Yang muncul di hadapan Zhuowen adalah urat mineral yang sangat besar. Di tengah urat mineral ini terdapat tebing yang sangat besar. Di atas tebing, aliran air berwarna emas mengalir turun. Suara air yang didengar Zhuowen tadi adalah suara aliran air yang menghantam batu. Di atas tebing itu ada kepala naga yang sangat besar. Jika diperhatikan dengan saksama, di balik kepala naga itu ada tubuh naga yang panjang dan berkelok-kelok. Di atas tebing itu terdapat seekor naga besar. Tentu saja, ini bukan naga sungguhan, melainkan batu berbentuk naga. Posisi kepala naga itulah yang menjadi sumber aliran air. Ini adalah urat nadi naga. Mata Zhuowen berbinar karena terkejut dan senang. Yang disebut urat naga adalah urat bumi yang mengandung sejumlah besar energi Dao Surgawi. Tingkat urat bumi ini bahkan lebih tinggi dari tambang kristal asal Dao Surgawi kelas khusus. Itu adalah urat bumi yang sangat berharga. Tingkat energi urat nadi naga ini secara alami lebih tinggi daripada tambang kristal asal Dao Surgawi kelas khusus. Itu lebih efektif untuk kultifasi seorang kultifator. Gunung hitam tempat Yusin meninggal memang luar biasa. Dari luar, gunung itu tampak seperti pegunungan yang terbengkalai. Namun, hanya dengan memasuki gunung hitam dan memeriksanya secara teliti, seseorang dapat menemukan urat nadi naga yang tersembunyi di bagian terdalam gunung tersebut. Tanpa ragu-ragu, Zhuowen melompat ke kolam emas. Air di kolam emas itu mengandung esensi dari pembuluh darah naga. Dia tentu saja tidak bisa menyianyiakannya. Selain itu, tubuh asli dan klon Zhuowen berkultifasi secara terpisah, menyerap energi kolam secara terpisah. Terlepas dari apakah itu tubuh asli atau avatar, kecepatan mereka menyerap energi sangat mengerikan. Saat Zhuowen memasuki kolam, air yang awalnya tenang mulai bergolak seperti ombak yang mengamuk, menciptakan gelombang besar yang tingginya puluhan meter. Waktu berlalu begitu cepat, sebulan lebih telah berlalu, Zhuowen tiba-tiba membuka matanya. Tubuh aslinya muncul, dan auranya seluas lautan. Dia baru saja naik ke level Master Kekacauan Primordial, dan setelah menyerap energi Nadi Naga selama lebih dari sebulan, kultivasinya telah naik ke puncak Master Kekacauan Primordial. Jika bukan karena fakta bahwa Zhuowen baru saja menjadi penguasa Kekacauan Primordial dan wilayah kekuasaannya belum stabil, tubuh asli Zhuowen dapat mengandalkan energi urat Nadi Naga untuk menjadi penguasa mandat surga setengah langkah dalam satu gerakan. Jika dia beruntung, dia bahkan dapat mencapai pembenaran daul langkah kedua. Namun, Zhuowen juga tahu bahwa ini hanyalah pikiran dalam benaknya. Adapun Avatar, itu hanyalah seorang rakus. Dalam waktu lebih dari sebulan, hampir setengah dari energi Nadi Naga telah diserap oleh Avatar. Meskipun telah menyerap begitu banyak urat Nadi Naga, tubuh suci pangu Avatar tersebut baru mencapai puncak level bintang 4 dari tahap awal. Sedangkan untuk tubuh suci pangu yang maju ke level bintang 5, tidak mungkin berhasil meskipun telah menyerap seluruh urat Nadi Naga. Ini bukan masalah kekurangan energi, tetapi masalah kualitas energi. Tidak peduli seberapa besar energi yang dimiliki urat naga, tubuh suci pangu tidak dapat maju dengan lancar. Sejak tubuh suci pangu milik Zhuowen maju ke tingkat 3 bintang, dia menyadari bahwa jika dia ingin terus maju, dia harus menyatukan serangga beracun sihir leluhur lainnya. Inti dari tubuh suci pangu adalah bahwa ia hanya dapat berhasil diolah dengan daging dan darah dari 12 serangga berbisa sihir leluhur. Jika tidak, tidak peduli berapa banyak energi yang dimilikinya, ia tidak akan berguna. Avatar itu berdiri, melangkah maju, dan menyatu dengan tubuh aslinya. Meskipun masih ada sejumlah energi di pembuluh darah naga, dia tahu bahwa bahkan jika dia terus menyerapnya, akan sulit baginya untuk membuat banyak kemajuan. Terlebih lagi, ia telah menerima pesan dari Lei Zixuan hari ini, yang mengatakan bahwa tim Taman Dewa Petir akan segera berangkat. Terlebih lagi, Lei Zixuan juga telah memberikan lokasi kepada Zhuowen dalam pesan tersebut, yang menyuruhnya untuk menuju ke lokasi yang diberikan Lei Zixuan kepadanya. Zhuowen melihat lokasi yang diberikan Lei Zixuan kepadanya dan alisnya sedikit berkerut. Ia menemukan bahwa lokasi yang diberikan Lei Zixuan kepadanya tidak berada di dekat susunan transfer Taman Dewa Petir. Sebaliknya, lokasi itu berada di bagian lain dari Taman Dewa Petir. Zhuowen sudah lama tidak tinggal di Taman Dewa Petir, jadi dia tidak begitu mengenal tempat ini. Namun, karena masih di Taman Dewa Petir, Zhuowen tidak terlalu memikirkannya. Zhuowen dengan santai membalas pesan dan meninggalkan Gunung Hitam itu. Namun, sebelum dia pergi, Zhuowen memasukkan seluruh Gunung Hitam itu ke dalam dunia makronya. Gunung Hitam itu berisi urat naga, dan meskipun dia telah menyerap lebih dari setengahnya, energi yang tersisa masih sangat mengerikan. Sekarang, Zhuowen telah menemukan Hou Yi Divine Bow, dan dilihat dari jumlah energi yang dikonsumsi oleh Hou Yi Divine Arrow, Hou Yi Divine Bow akan menghabiskan energi yang jauh lebih mengerikan. Oleh karena itu, Zhuowen tidak akan menyia-nyiakannya. Setelah menyingkirkan Gunung Hitam, Zhuowen mengeluarkan roulette ruang waktu dan pergi. Kali ini, Zhuowen menyerbu dengan sekuat tenaga, jadi setelah beberapa jam, dia kembali ke markas rumah Merah Ungu. Ketika dia tiba, dia mendapati bahwa Fire Plume, Tong Ki Mei, dan yang lainnya sudah berangkat. Dia tidak mengobrol dengan mereka dan memasuki formasi teleportasi Rumah Merah Ungu, berteleportasi ke Taman Dewa Petir. Setelah berjalan keluar dari formasi teleportasi, Zhuowen menemukan bahwa area di sekitar formasi teleportasi Taman Dewa Petir cukup sepi. Ada banyak formasi teleportasi di Taman Dewa Petir, dan formasi teleportasi yang digunakan Zhuowen digunakan untuk teleportasi antara Taman Dewa Petir dan pasukan bawahannya. Meskipun lebih sepi dari biasanya, Zhuowen tidak mempermasalahkannya. Tak lama kemudian, Zhuowen tiba di tempat Lei Zixuan setuju untuk bertemu dengannya. Dia mendapati dirinya berada di sudut Tenggara Taman Dewa Petir, dan di sana terdapat serangkaian gunung. Petir menyambar di antara pegunungan, dan ular-ular listrik menari-nari di udara, membuatnya tampak seperti gunung guntur yang mengjulang tinggi. Hanya dengan melihatnya, orang bisa merasakan bahwa mereka sangat menakutkan. Zhuowen mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Lei Zixuan akan memintanya datang ke tempat terpencil seperti itu. Mungkinkah ini adalah titik awal perjalanan Thunder God Garden ke konferensi ramuan pil? Saudara Zhuow, Anda terlambat. Tiba-tiba, suara yang menawan terdengar dari kejauhan. Zhuowen menoleh dan melihat Lei Zixuan terbang perlahan. Hari ini, Lei Zixuan mengenakan pakaian merah, dan semangat heroik di antara alisnya tampak jauh lebih lembut. Dia bahkan menunjukkan sedikit persona, seolah-olah dia adalah kecantikan yang dapat memikat dunia. Zhuowen menampakkan ekspresi terkejut, lalu dia menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Lei Zixuan, Nona Lei, apakah ini titik awal konferensi peracikan pil? 2795. Hah? Bukankah kita perlu menggunakan susunan transportasi untuk sampai ke aliansi abadi susunan pil? Mengapa harus bersusah payah menggunakan kapal terbang? Tanya Zhuowen penasaran sambil mengikuti dari belakang. Lei Zixuan tersenyum dan berkata, Saudara Zhuow, Anda tidak tahu ini, tetapi aliansi abadi susunan pil adalah tanah suci para ahli susunan pil. Ia memiliki status khusus di wilayah surga Wisuan Mi. Tidak ada susunan transportasi di wilayah aliansi abadi susunan pil. Jika kau ingin memasuki wilayah aliansi abadi pil arrai, kau harus menggunakan perlengkapan terbang ilahi milikmu sendiri. Mendengar ini, Zhuowen terdiam. Aliansi abadi arrai pil benar-benar aneh. Sangat mudah menggunakan arrai transportasi, tetapi mereka tidak menggunakannya. Sebaliknya, mereka membiarkan orang lain menggunakan kapal terbang. Sepanjang jalan, Lei Zixuan terus mencari topik pembicaraan, sementara Zhuowen mengobrol santai. Dengan sangat cepat, mereka berdua menyeberangi Gunung Guntur dan berjalan keluar batas Taman Dewa Guntur, tiba di luar angkasa. Di angkasa yang jauh, ada sebuah kapal terbang yang tak tertandingi besarnya yang berlabuh di angkasa berbintang. Kapal terbang itu penuh sesak dengan orang dan sangat ramai. Saudara Zhuowen, ini adalah kapal terbang yang telah disiapkan oleh Taman Dewa Petir kita. Namanya adalah Kapal Dewa Petir. Jangan meremehkan ukurannya, kecepatannya sama sekali tidak ceroboh. Lei Zixuan menunjuk ke arah kapal terbang yang sangat besar di depan mereka dan berkata dengan bangga. Zhuowen mengangguk, dan di bawah bimbingan Lei Zixuan, dia memasuki dek kapal terbang. Saat Zhuowen memasuki geladak, seorang pria parubaya yang bermartabat dengan aura yang luas membawa sekelompok orang ke Zhuowen. Haha, kurasa adik kecil ini pasti Zhuowen. Adik kecil Zhuowen benar-benar muda dan menjanjikan. Merupakan berkah bagi Taman Dewa Petir bahwa adik kecil Zhuowen dapat menjadi alkemis tamu di Taman Dewa Petir kita. Pria parubaya itu tertawa. Zhuowen menangkupkan tinjunya ke arah pria parubaya itu untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pada saat yang sama, dia menebak bahwa orang ini seharusnya adalah pemilik Thunder God Park, Lei Litian. Meskipun Lei Litian berbicara begitu antusias, Zhuowen dapat merasakan ketidaksetujuan dalam ekspresinya. Terlebih lagi, tujuh orang yang berdiri di belakang Lei Litian semuanya adalah ahli pil. Dari logo pada jubah ahli pil ini, orang dapat melihat bahwa mereka pada dasarnya adalah ahli pil kelas mendalam, dan salah satu dari mereka bahkan adalah ahli pil kelas abadi. Ketika Lei Litian menyambut Zhuowen, ketujuh orang itu hanya melirik sekilas ke arah Zhuowen. Ketika mereka menyadari bahwa Zhuowen adalah orang biasa, penghinaan di mata mereka sangat jelas terlihat. Zhuowen tidak dengan sengaja mengungkapkan identitasnya sebagai seorang alkemis, sehingga ketujuh orang ini tidak dapat mengetahui seberapa hebat keterampilan alkimia Zhuowen. Namun, Zhuowen tampaknya tidak memiliki sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Ketujuh master alkimia ini tentu saja sangat meremehkannya. Dalam hati mereka, mereka berpikir bahwa adalah suatu pemborosan bagi Lei Litian untuk memberikan salah satu tempat untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar pil kepada anak ini. Tujuh alkemis, ini adalah alkemis Zhuowen. Meskipun dia hanya seorang alkemis kelas primordial, dia bukan orang biasa. Saya harap semua orang bisa rukun selama perjalanan ini. Lei Zixuan tersenyum pada tujuh alkemis dan memperkenalkan Zhuowen kepada mereka. Pemilik Lei, bukan berarti aku menentangmu. Tetapi para master pil yang berpartisipasi dalam pertemuan besar pil pada dasarnya adalah semua master pil yang berada di langkah kedua validasi DAO atau di atasnya. Anak ini hanyalah seorang master pil kelas primordial. Kualifikasi apa yang dimilikinya untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar pil? Terus terang saja, anak ini bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi umpan meriam ketika dia berpartisipasi dalam majelis besar pil. Ahli pil kelas abadi adalah seorang pria tua dengan rambut dan janggut putih. Matanya terbuka lebar, memancarkan aura yang garang. Pada saat ini, dia melirik Zhuowen dan menangkupkan tangannya ke arah Lei Litian. He he, ahli pil Lin, generasi muda masih perlu pengalaman. Ahli pil Zhuowen bukan orang biasa. Aku mengincarnya, jadi memberinya tempat bukanlah apa-apa. Lagipula, Taman Dewa Petirku tidak dapat menemukan ahli pil yang lebih baik kali ini. Terlebih lagi, dengan adanya ahli pil Lin, Thunder God Parkku memiliki peluang besar untuk menang kali ini. Jadi bagaimana kalau kita menambahkan satu orang lagi? Kata-kata Lei Litian sangat tepat. Ahli pil Lin sangat senang mendengarnya. Dia menangkupkan tangannya ke arah Lei Litian dan berkata, kata-kata pemilik Lei masuk akal. Namun, kualifikasi anak ini terlalu dangkal. Sebaiknya dia tidak tinggal di kabin kelas satu yang sama dengan kita. Kalau tidak, dia akan mengganggu meditasiku. Lei Litian mengangguk acuh-ta'acuh. Kemudian, dia menatap Zhuowen dan berkata sambil tersenyum, Adik Zhuow, ahli pil Lin adalah kekuatan utama dari pertemuan besar pil ini. Ini terkait dengan reputasi Taman Dewa Petir. Kami hanya bisa menyalahkanmu kali ini. Zhuowen melihat ekspresi wajah Lei Litian, dia tahu bahwa Lei Litian sama sekali tidak peduli dengan perasaannya. Namun, dia tidak peduli. Sudah cukup baginya untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar pil ini. Selain itu, level daupilnya tidak tinggi. Wajar saja jika Lei Litian meremehkannya. Mungkin, di mata Lei Litian dan yang lainnya, Zhuowen hanya akan berpartisipasi dalam majelis besar pil. Namun, Zhuowen tidak berpikir demikian. Daupilnya pada dasarnya dipelajari dari buku Alkimia Misterius. Selain itu, ia telah menguasai seni alkimia yang kuat. Oleh karena itu, tingkat alkimianya jauh melampaui ahli pil lain dengan level yang sama. Sekarang, dia adalah seorang ahli pil mandat surga. Namun, tingkat alkimianya jauh melampaui semua ahli pil mandat surga lainnya. Bahkan ahli pil kelas mendalam tidak cukup untuk dipandang di depannya. Dengan seni alkimia, dia bahkan mungkin dapat memurnikan pil ilahi kelas abadi. Zhuowen tentu saja tidak akan mengatakan hal-hal ini. Ketika pertemuan besar pil dimulai, dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Tentu saja, dia akan memberitahu Thunder God Park bahwa tingkat alkimianya luar biasa. Melihat Zhuowen begitu bijaksana, mata Master Pil Lin dan tujuh Master Pil lainnya menjadi semakin meremehkan. Mereka mengira Zhuowen hanyalah orang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Tentu saja, Lei Litian tidak mengatakan apapun tentang Zhuowen yang menyebabkan kekacauan di klan Huang Ji. Oleh karena itu, tujuh ahli pil tidak mengetahuinya. Jika ketujuh orang itu mengetahuinya, sekalipun tingkat ilmu alkimia Zhuowen lebih rendah dari mereka, mereka tidak akan berani meremehkannya. Setelah Lei Litian mengantar tujuh ahli pil itu pergi, Zhuowen menatap Lei Zixuan dan bertanya, Nona Lei, apakah Fire Plume dan yang lainnya dari rumah merah ungu juga ada di kapal terbang ini? Lei Zixuan menganggup pelan dan berkata, Ya, ini nomor kamar mereka. Saya lihat Anda sudah mengenal mereka. Bagaimana kalau saya tempatkan kamar Anda di sebelah kamar mereka? Ini nomor kamarnya. Saya masih ada urusan yang harus diselesaikan, jadi saya pamit dulu. Lei Zixuan menyerahkan nomor kamar kepada Zhuowen dan pergi. Sikapnya bahkan lebih dingin dan tidak sabaran dari sebelumnya. Zhuowen menatap punggung Lei Zixuan dan mengerutkan kening. Sikap Lei Zixuan telah banyak berubah, yang membuat Zhuowen merasa sedikit aneh. Namun, dia tidak menganggapnya serius. Dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Thunder God's Garden, jadi mereka tidak perlu memperlakukannya seperti orang biasa. Zhuowen mengambil nomor kamar dan berjalan menyusuri kabin. Namun, ketika dia menemukan kamarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia berjalan turun dari atas dan mengetahui secara kasar susunan kabin kapal terbang itu. Kapal terbang ini memiliki total empat tingkat. Dari atas ke bawah, tingkatnya menurun. Tingkat tertinggi dari kapal terbang tersebut adalah kabin kelas satu. Itu adalah kabin paling mewah di kapal terbang tersebut. Konon, hanya petinggi Thunder God's Garden dan tujuh ahli pil yang memenuhi syarat untuk tinggal di sana. Berikutnya adalah kabin kelas atas, kabin kelas menengah, dan kabin kelas bawah. Di antara ketiga kabin ini, kabin kelas bawah adalah yang terburuk. Kamar yang diberikan Lei Zixuan kepadanya adalah kabin kelas bawah. Setelah membuka pintu, Zhuowen mendapati bahwa lingkungan kabin kelas bawah itu sangat buruk sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. 2796 Saudara Zhuowen, mengapa Anda ada di kabin kelas bawah? Tiba-tiba, sebuah suara memanggil Zhuowen. Zhuowen berbalik dan melihat seorang wanita berpakaian merah berjalan keluar dari ruangan. Wanita ini adalah fire plume dari rumah merah ungu. Kamarku tepat di seberang kamarmu. Zhuowen menunjuk ke ruangan di mana dia berada dan tersenyum tipis. Apa, Anda adalah salah satu alkemis yang berpartisipasi dalam kompetisi pil. Mengapa Anda berada di kabin kelas bawah? Sejauh yang aku tahu, para alkemis lain yang berpartisipasi dalam pertemuan besar penempaan pil menginap di kabin kelas satu. Jadi, mereka seharusnya menyiapkan kabin kelas atas untukmu meskipun tidak ada tempat duduk di kabin kelas satu. Alis Huoyu yang panjang dan indah berkerut saat dia berbicara dengan nada tidak senang. Zhuowen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, akomodasi tidak terlalu memengaruhi saya. Karena saya sudah di sini, saya mungkin akan hal yang tidak perlu saya pikirkan terlalu matang. Fire Plume hanya bisa melupakan masalah itu setelah mendengar perkataan Zhuowen. Dia lalu menarik Zhuowen dan mengetuk kamar Tong Kimei dan Steel Plume. Tong Kimei dan Steel Plume tidak jauh dari kamar sebelah. Zhuowen dan Fire Plume mengobrol sebentar sebelum kapal terbang itu tiba-tiba bergetar. Mereka merasa seolah-olah melayang di udara. Mereka tahu bahwa kapal terbang itu mulai bergerak. Zhuowen mengulurkan indera ketuhanannya keluar dan menemukan bahwa dia tidak dapat menemukan jejak kapal terbang itu. Dia harus mengakui bahwa kecepatan kapal terbang itu bahkan lebih cepat daripada rolet ruang waktu. Kapal itu telah mencapai titik di mana ia dapat melampaui ruang waktu. Namun, ia tahu bahwa meskipun kapal terbang itu cepat, ia tidak terlalu lincah. Selain itu, ia juga sangat rumit untuk dioperasikan. Tujuannya harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum dapat berangkat. Tujuannya tidak dapat diubah di tengah jalan. Kapal terbang dapat digunakan untuk bepergian, tetapi tidak dapat digunakan untuk mengejar orang. Zhuowen mengobrol dengan Fire Plume dan yang lainnya sebentar sebelum kembali ke kamarnya. Lei Zixuan berkata bahwa dengan kecepatan kapal terbang itu, mereka bisa mencapai wilayah aliansi Abadi Ar Raipil dalam lima hari. Lima hari berlalu dalam sekejap mata bagi Zhuowen, berlalu dengan cepat. Tiga hari kemudian, pesawat ruang angkasa itu tiba-tiba bergetar hebat, lalu tiba-tiba berhenti. Para pembudidaya di kabin terbangun. Mereka segera meninggalkan kamar mereka dan pergi ke dek. Zhuowen tidak terkecuali. Dia membawa Fire Plume dan Tongki Mei ke dek. Pada saat ini, ada pesawat ruang angkasa lain di depan pesawat ruang angkasa itu. Pesawat ruang angkasa ini sedikit lebih kecil dari kapal perang Dewa Petir. Seluruh tubuhnya berwarna emas dan berkilau, tampak sangat mewah. Saat Zhuowen melihat pesawat luar angkasa emas itu, matanya menyipit. Ini karena dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya di kapal terbang emas itu. Di antara mereka, Huang Wu dan Huang San dari keluarga Huang Ji hadir. Dia tahu bahwa kapal terbang emas ini seharusnya adalah kapal terbang keluarga Bangsawan Huang Ji. Pada saat ini, kapal terbang keluarga Bangsawan Huang Ji menghalangi kapal terbang Dewa Petir. Ini adalah kapal terbang keluarga Huang Ji. Mata indah Fire Plume menyipit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencondongkan tubuhnya ke arah Zhuowen. Fire Plume, Kim Mei, dan Steel Plume, jika kalian bertiga percaya padaku, jangan melawan. Aku akan menempatkan kalian di duniaku yang hebat. Bagaimana? Zhuowen menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa ada yang tidak beres, jadi ia mengirimkan suaranya kepada Fire Plume dan dua orang lainnya. Fire Plume dan dua orang lainnya memandang Zhuowen dan menganggup dengan berat. Meskipun Huang Wu mungkin menargetkan Zhuowen, dia jelas tidak akan membiarkan mereka pergi. Sekarang, mereka hanya bisa mengandalkan Zhuowen. Setelah Zhuowen diam-diam memasukkan Fire Plume dan dua lainnya ke dalam dunianya yang agung, dia diam-diam mundur dan bersembunyi di sudut terpencil. Dia diam-diam mengamati Huang Wu, Huang San, dan yang lainnya. Pada saat ini, Huang Wu, Huang San, dan yang lainnya telah tiba di dek kapal Perang Dewa Petir. Lei Litian tentu saja maju untuk menyambut mereka dengan wajah penuh senyum. Saudara Huang, sungguh kebetulan bertemu denganmu di sini, kata Lei Litian sambil tersenyum. Huang Wu menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum palsu, Saudara Lei, apakah menurutmu pil abadiku semudah itu untuk diminum? Fire Plume dan Steel Plume adalah orang-orang yang kuinginkan, tetapi kau mengingkari janjimu dan bahkan tidak memberiku Eternal Pils. Bahkan jika kita tidak menuju ke arah yang sama, kau akan menemuiku. Lei Litian sama sekali tidak merasa malu. Dia masih tersenyum tipis dan berkata, Saudara Huang, apakah Anda datang ke sini hari ini untuk meminta mereka? Huff, aku pernah ke Purple Red Cottage sebelumnya, tetapi Fire Plume dan Steel Plume tidak ada di sana. Aku tahu mereka pasti ada di Thunder God Battleship. Saudara Lei, menurutmu mengapa aku mengejar Thunder God Battleshipmu? Kata Huang Wu dingin. Senyum Lei Litian memudar. Dia diam-diam menyampaikan suaranya, Saudara Huang, jika kamu menginginkan keduanya, mengapa aku tidak memberikannya kepadamu? Namun, Anda mungkin menemukan kejutan yang menyenangkan. Jika Anda membayar harga tertentu, saya akan menyerahkan Suawan kepada Anda. Mendengar perkataan Lei Litian, pupil mata Huang Wu mengecil. Ia segera memaksa dirinya untuk tenang dan menjawab, Saudara Lei, apakah Anda serius? Suawan ada di kapal Perang Dewa Petir Anda. Lei Litian masih tersenyum dan menyampaikan suaranya, jika Saudara Huang tidak memercayaiku, kamu dapat memeriksanya dengan Indra Ketuhananmu. Begitu Lei Litian selesai berbicara, Indra Ilahi Huang Wu menyebar seperti gelombang pasang dan langsung menyelimuti seluruh dek kapal Perang Dewa Petir. Pada saat yang sama, auranya sebagai penguasa genesis tahap awal meletus dan menghancurkan dek kapal Perang Dewa Petir. Saat Indra Ketuhanan Huang Wu menimpa Suawan, Suawan mendapat firasat buruk dan segera mengeluarkan roulette ruang waktu, berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri dari dek. Saudara Lei, kali ini, aku, Huang Wu, berutang budi padamu. Setelah aku menangkap bajingan kecil ini, aku akan membalas budi ini. Begitu Indra Ilahi Huang Wu menyapu Suawan, dia terbang seperti burung rok yang melebarkan sayapnya dan langsung mengejar Suawan. Suaranya seperti lembah kosong yang bergema di geladak kapal Perang Dewa Petir. Ekspresi Lei Litian agak suram. Huang Wu ini benar-benar jahat. Dia benar-benar mengumumkan hal ini secara langsung kepada publik. Bukankah itu berarti dialah yang mengungkapkan keberadaan Suawan? Namun, Lei Litian segera menenangkan diri. Dia tahu bahwa Suawan pasti akan mati kali ini. Dia bukan lagi ancaman bagi Thunder God Garden, jadi dia tidak menganggap serius kata-kata Huang Wu. Zixuan, perintahkan kapal Perang Dewa Petir ke aliansi abadisusunan pil. Aku akan pergi dan menonton pertunjukannya. Lei Litian mengirim pesan ke Lei Zixuan sebelum menghilang dari dek tanpa suara. Mata indah Lei Zixuan tampak rumit saat dia melihat aliran cahaya yang mengejar dan melarikan diri di kejauhan. Dia tahu bahwa Suawan tidak akan bisa melarikan diri kali ini. 2797 Zixuan dengan panik mengaktifkan rolet ruang waktu, menyebabkan kecepatannya mencapai maksimum. Itu seperti sinar cahaya yang melesat melalui langit berbintang. Namun, ekspresi Zixuan berubah semakin buruk. Meskipun kecepatan space-time rolet telah mencapai maksimum, dia menyadari bahwa aura besar Huang Wu sama sekali tidak ditarik olehnya. Selanjutnya, dia menyadari bahwa selain aura Huang Wu, ada aura lain yang melampaui aura Huang Wu. Aura mengerikan ini membawa aura petir. Dia tahu bahwa aura yang bahkan lebih mengerikan dari Huang Wu mungkin adalah Leilitian. Ketika memikirkan Leilitian, ekspresi Zixuan berubah muram. Dia merasa bahwa pertemuan antara kapal Dewa Petir dengan kapal keluarga Huang Ji merupakan suatu kebetulan yang sangat besar. Dia tahu pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi, dan dia menduga bahwa orang dibalik semua ini adalah Leilitian. Lebih jauh, dia juga menduga bahwa motif sebenarnya Leilitian mungkin adalah untuk menonton pertarungan dari sisi lain. Mengenai apa motifnya, Zixuan tahu bahwa Leilitian pasti sudah menduga bahwa dia menyimpan rahasia padanya. Berdasarkan dugaan saja, dia ingin membunuh Zixuan. Jelas bahwa Leilitian adalah orang yang kejam dan bukan orang yang baik. Meskipun kecepatan Huang Wu sangat cepat, beruntungnya kecepatan Space Time Roulette milik Zixuan telah mencapai tingkat yang mengerikan sejak disempurnakan, melampaui sebagian besar artefak Dewa Terbang. Huang Wu mengikutinya dari dekat, tetapi dia tidak dapat memperpendek jarak antara dirinya dan Zixuan. Dia tidak dapat menahan rasa marah dan terkejutnya. Dia tidak menyangka bahwa Zixuan akan memiliki artefak Terbang Ilahi yang luar biasa. Bahkan dia tidak dapat mengejarnya. Adapun Leilitian, yang tertinggal jauh, dia juga cukup terkejut. Menurutnya, meskipun kultifasi Zixuan telah meningkat, dia masih sebatas Dewa Hunyuan. Bagaimanapun, Huang Wu adalah seorang genesis Lord tahap awal, yang entah berapa kali lebih kuat dari Zixuan. Mengejarnya akan menjadi tugas yang mudah. Namun, tampaknya dia telah meremehkan Zouan. Leilitian mengerutkan kening ketika melihat Huang Wu masih belum mampu mengejar Zouan. Awalnya dia ingin menyaksikan pertarungan dari seberang sungai. Dia ingin melihat kartu truf macam apa yang dimiliki Zouan sehingga mampu menimbulkan kekacauan di keluarga Huang Ji dan membunuh kepala sekolah ketiga keluarga Huang Ji, Huang Lin, dan sekelompok ahli. Sekarang Huang Wu masih belum bisa mengejar Zouan, rencana Leilitian hancur. Mungkinkah kebuntuan ini akan berlanjut? Memikirkan hal ini, Leilitian tertawa dan berkata, Adik Zouan, mengapa kamu lari? Kali ini, kau mewakili Thunder God Parkku untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar penempaan pil. Jika kau pergi seperti ini, bukankah kau tidak memberikan muka sedikitpun pada Thunder God Parkku? Tatapan mata Zouan dingin, dia bahkan tidak melihat ke arah Leilitian di belakangnya saat dia berkata dengan dingin. Zouan ini ingin bertanya kepada Tuan Villa Leil, apa maksudnya ini? Huang Wu dan aku sudah saling bermusuhan. Apakah Tuan Tanah Leil hanya ingin melihatku masuk ke sarang harimau? Sekarang kau ingin aku berhenti dan mati. Leilitian tidak setuju dan berkata, Ahli Pil Zouan, kamu salah paham. Tidak peduli seberapa besar permusuhan di antara kalian berdua, aku akan melindungimu. Lagipula, kau adalah ahli piltamu di Taman Dewa Petirku. Kau dapat dianggap sebagai anggota Taman Dewa Petirku. Jika kau berhenti sekarang, aku akan berbicara untukmu. Huang Wu mengerutkan kening dan matanya berkedip, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia melihat punggung Zouan yang masih melarikan diri. Zouan mencibir dan berkata, Tuan Vilalei, mengapa kamu tidak meminta Huang Wu, bajingan tua ini, untuk berhenti dulu. Sebaliknya, Anda ingin saya, seorang penguasa Hunyuan, berhenti terlebih dahulu. Bukankah ini tidak masuk akal? Mendengar Zouan memanggilnya bajingan tua, mata Huang Wu membelalak. Matanya mengandung kemarahan yang kuat, tetapi dia dengan paksa menahannya. Begitu dia menangkap bajingan kecil ini, dia akan menyiksanya sampai dia berharap mati. Senyum di wajah Lei Litian memudar, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Adik Zouan, saya, Lei Litian, datang untuk menengahi dengan niat baik. Apakah Anda akan bersikap tidak kooperatif? Apakah kau tidak menempatkan aku, Lei Litian, di matamu? Zouan mengutuk Lei Litian karena tidak tahu malu di dalam hatinya, tetapi di permukaan, dia berkata dengan senyum palsu, Tuan Vilalei, kamu melebih-lebihkan. Aku, Zouan, tidak mengatakan itu. Itu hanya apa yang kamu pikirkan. Lei Litian mendengus dan berkata, Karena kamu tidak menganggapku ada di matamu, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Dengan itu, Lei Litian melangkah maju dan menyerbu bagaikan sambaran petir. Di kaki Lei Litian, pedang petir telah muncul pada suatu saat. Begitu pedang petir itu muncul, kecepatannya mencapai ekstrim, langsung melampaui huang wu yang ada di depan. Terlebih lagi, dimanapun pedang petir itu lewat, langit berbintang meledak dan petir menyambar. Seolah-olah sekelilingnya telah berubah menjadi dunia petir pada saat ini. Pedang Dewa Petir huang wu menatap pedang petir di kaki Lei Litian, matanya dipenuhi ketakutan. Pedang Dewa Petir adalah harta karun paling berharga di Taman Dewa Petir. Pedang ini ditempa oleh para penguasa vila dari berbagai generasi dan merupakan artefak ilahi genesis. Perlu diketahui bahwa artefak ilahi genesis sangat langka di pasukan tingkat istana dao. Hanya pasukan tingkat istana dao yang benar-benar kuat yang memiliki artefak ilahi genesis. Keluarga huang ji dianggap sebagai kekuatan tingkat istana dao yang relatif kuat, tetapi mereka tidak memiliki artefak ilahi genesis. Inilah alasan khusus mengapa skala keluarga huang ji mirip dengan Taman Dewa Petir, tetapi kekuatan mereka sedikit lebih lemah. Tentu saja, kultifasi Lei Litian juga sedikit lebih kuat dari huang wu. Dia adalah penguasa genesis tingkat menengah. Jelas bahwa Thunder God Park lebih kuat dari keluarga huang ji. Pedang Dewa Petir meledak di udara. Kecepatannya sangat cepat, melampaui kecepatan huang wu, dan langsung mendekati Zuowen. Zuowen merasakan aura di belakangnya semakin kuat dan kuat, dan dia tahu bahwa Lei Litian yang tak tahu malu akhirnya mulai bergerak. Zuowen bahkan tidak memikirkannya. Dia menggunakan kekuatan tubuh suci pangu bintang 4 dan kemudian menggunakan seni pembantaian Tau Tirani untuk melancarkan pukulan. Pukulan ini sangat mengerikan. Seolah-olah dapat membelah langit dan bumi, dan seluruh ruang terdistorsi dan tertekan karenanya. Pu Chi Sayangnya, jarak antara Zuowen dan Pedang Dewa Petir terlalu besar. Saat Pedang Dewa Petir menusuk tangan kanan Zuowen, lengan kanannya langsung hancur. Zuowen mengerang dan segera mundur. Melihat lengan kanannya yang hancur, tatapannya sangat serius. Dia tahu bahwa serangan Lei Litian tadi bahkan tidak dihitung sebagai serangan, tetapi serangan itu dengan mudah menghancurkan lengan kanannya. Perlu diketahui bahwa tubuh suci pangu miliknya telah dengan lancar mencapai puncak tubuh suci pangu bintang 4 dengan mengandalkan kekuatan Nadinaga. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Di depan Pedang Dewa Petir milik Lei Litian, pedang itu lemah bagaikan tahu. Jika dia tidak bereaksi cepat dan mundur tepat waktu, seluruh tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Serangan Lei Litian langsung membuat kecepatan Zuowen menurun drastis. Huang Wu memanfaatkan kesempatan itu untuk mendarat di sisi lain Zuowen. Ia menatap tajam ke arah Zuowen, dan auranya yang kuat mengunci Zuowen dengan kuat, takut Zuowen akan melarikan diri. Hah, betapa kuatnya tubuh fisik ini. Lei Litian menatap Zuowen dengan heran. Meskipun pedang tadi hanyalah serangan biasa, itu tetap saja serangan dari Pedang Dewa Petir. Ini adalah senjata suci tingkat genesis. Bahkan jika itu hanya serangan biasa, para kultifator di bawah tingkat genesis pada dasarnya akan hancur berkeping-keping dan mati tanpa tempat pemakaman. 2798 Juga, teknik dao yang kau gunakan seharusnya adalah teknik pembantaian dao tirani, kan? Dari tampilannya, sepertinya ini bukan versi yang tidak lengkap. Mungkinkah Anda telah memperoleh versi lengkapnya? Harus dikatakan bahwa visi Lei Litian sangat unik dan kejam. Zuowen hanya menggunakan satu gerakan sebelumnya dan dia benar-benar melihat petunjuknya. Zuowen tetap diam. Dia sekarang dikelilingi oleh Lei Litian dan Huang Wu. Akan sulit baginya untuk melarikan diri. Satu-satunya cara sekarang adalah keluar dari pengepungan. Meskipun kekuatan Zuowen meningkat pesat, dia tahu bahwa masih ada kesenjangan besar antara dirinya dan pencipta alam semesta. Jika hanya satu orang, Zuowen mungkin akan menggunakan panah Dewa Hou Yi untuk bertarung. Akan tetapi, dengan dua pencipta yang bekerja sama, Zuowen tahu bahwa hal itu akan sia-sia bahkan jika ia memiliki busur Dewa Hou Yi dan anak panah Dewa Hou Yi. Kedua alat suci ini memang kuat, tetapi dia terlalu lemah dan tidak dapat melepaskan sebagian besar kekuatannya. Selain itu, akan sulit baginya untuk berhadapan dengan satu orang, apalagi dua orang. Lei Litian, terima kasih sudah menghentikan bajingan kecil ini. Lei Litian, ketahuilah bahwa anak ini telah menimbulkan kekacauan di keluarga Huang Ji dan telah membunuh beberapa orang penting di keluarga ku. Lei Litian tidak perlu melakukan apapun. Setelah aku menangkap anak ini, aku tentu akan memberi hadiah pada Lei Litian. Huang Wu menangkupkan kedua tangannya ke arah Lei Litian dengan ekspresi ketakutan di matanya. Meskipun dia berkata demikian, dia tidak mengambil inisiatif untuk menangkap Zuowen. Walaupun pertunjukan kekuatan Zuowen telah mengejutkannya, lebih rendah dibandingkan dengan Dewa Penciptaan. Oleh karena itu, Huang Wu tidak terlalu memikirkan Zuowen. Selama dia bergerak, Zuowen tidak akan sebanding dengannya. Saat ini, Huang Wu terutama takut pada Lei Litian. Ketika Lei Litian mengejarnya, Huang Wu samar-samar merasa ada yang tidak beres. Dia tahu bahwa Lei Litian ingin menyelidiki Zuowen secara menyeluruh. Memikirkan hal ini, Huang Wu tahu bahwa surat perintah penangkapan yang dikeluarkannya adalah sebuah kesalahan. Surat perintah penangkapan itu telah membuat Lei Litian curiga bahwa Zuowen ini memiliki sesuatu yang baik padanya. Saat ini, Lei Litian tidak tahu apa yang dimiliki Zuowen yang membuat Huang Wu ngiler, jadi dia tidak bertindak gegabuh. Kalau saja Lei Litian tahu kalau anak ini memiliki panah ilahi Hou Yi yang kuat, dia tidak akan bersikap baik dan langsung merebutnya. Lei Litian, di sisi lain, menatap Huang Wu dengan penuh minat dan tertawa, anak ini diinginkan oleh saudara Huang, jadi tentu saja aku tidak akan merebut cintanya. Namun, anak ini sangat licik. Untuk mencegah anak ini melarikan diri lagi, aku akan menjaga tempat ini untuk saudara Huang. Kalau tidak, tidak akan baik jika anak ini melarikan diri lagi. Setelah mengatakan itu, Lei Litian menginjak pedang dewa petirnya dan mendarat tidak jauh dari situ. Dia tidak bergerak dan hanya menatap Huang Wu dan Zuowen. Wajah Huang Wu berubah jelek. Dia tahu bahwa Lei Litian mengkhawatirkannya. Lebih jauh lagi, apa yang paling dikhawatirkan Huang Wu adalah saat Zuowen bertarung dengannya, dia akan langsung mengeluarkan Panah Ilahi Hou Yi. Begitu Panah Ilahi Hou Yi terbongkar, tidak peduli betapa tak tahu malunya Lei Litian, dia akan langsung merebutnya. Huang Wu tahu bahwa kultifasinya lebih lemah daripada Lei Litian, dan dia tidak memiliki artefak tingkat genesis seperti Lei Litian. Jika Lei Litian bergerak, dia mungkin bukan tandingannya. Kita akhiri ini secepatnya. Setelah menangkap anak ini hidup-hidup, kita akan segera pergi. Asal kita tidak memberi kesempatan pada bocah ini untuk mengeluarkan tanduknya yang berlumuran darah, kalau Lei Litian tidak melihat monster yang tiada taraf itu, dia tidak akan mengejar kita. Pikiran Huang Wu dipenuhi dengan berbagai pikiran. Ia segera menatap Zua Wen dan berkata, Zua Wen, aku tidak akan mempersulitmu. Selama kau patuh mengikutiku kembali, aku bisa berjanji untuk mengampuni nyawamu. Meskipun kau kuat, kau tetap tidak bisa bersaing denganku. Ini satu-satunya jalan keluarmu. Zua Wen menatap Huang Wu dengan acu-ta'acu dan mencibir, orang tua bangka, kau menindas yang lemah. Kau sudah kehilangan muka, bukan. Sekarang kau bicara omong kosong padaku. Kata-katamu itu omong kosong bagiku. Apa kau pikir aku akan percaya padamu? Huang Wu sangat marah, tetapi dia dengan paksa menahannya. Dia berkata dengan suara rendah, saya orang yang menepati janji. Jika saya tidak bisa menepati janji saya. Huang Wu perlahan membuka mulutnya. Namun, di tengah kalimatnya, dia berubah menjadi bayangan dan langsung muncul di atas kepala Zua Wen. Pada suatu saat, sebilah pisau besar yang panjangnya setengah dari seseorang muncul di tangan kanan Huang Wu. Permukaan bilahnya dipenuhi permata dan memancarkan cahaya yang menakutkan. Saat Huang Wu mengangkat bilah pedangnya, cahaya kemasan memenuhi langit dan matahari yang terik terbit di bagian belakang bilah pedang. Panas yang menyengat langsung menyerangnya. Gelombang panas menggulung dan membakarnya. Artefak tingkat abadi, matahari terik yang tirani. Tak jauh dari situ, Lei Litian diam-diam menyaksikan semua ini dengan tatapan tenang. Ia menantikan bagaimana Zua Wen akan menghadapi serangan mendadak Huang Wu. Menurut Lei Litian, keinginan Huang Wu untuk menangkap anak ini hidup-hidup kemungkinan besar karena sesuatu pada tubuh anak ini. Lagipula, hal ini jelas penting dan seharusnya menjadi kartu truf anak ini. Bagaimanapun, Huang Wu adalah seorang pencipta. Dia pasti bisa mengeluarkan kartu truf anak ini. Ketika saatnya tiba, Lei Litian benar-benar ingin melihat apa yang diinginkan Huang Wu. Zua Wen diam-diam mengutuk Huang Wu karena bersikap hina. Dia benar-benar menyerang tanpa mengatakan apapun. Meskipun reaksi Zua Wen tidak lambat, dia sudah terkena terik matahari yang menyengat. Tangan kirinya langsung meleleh menjadi uap karena panas yang menyengat. Setelah serangan Huang Wu berhasil, bila panjang di tangannya bagaikan gelombang pasang yang terus menghantam Zua Wen. Ia menekan Zua Wen, tidak memberinya kesempatan untuk membalas. Huang Wu tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa memaksa Zua Wen seperti ini. Kalau tidak, akan sangat mengerikan jika anak ini mengeluarkan panah Dewa Hou Yi. Lei Litian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika melihat pemandangan ini. Dia melihat maksud Huang Wu. Dengan serangan Huang Wu saat ini, dia takut dia akan segera membunuh Zua Wen. Terlebih lagi, Zua Wen sekarang berada dalam posisi yang sepenuhnya pasif dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan kartu trufnya. Bajingan tua Huang Wu, jangan salahkan aku karena bersikap tidak adil. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan menyeretmu bersamaku. Aku tahu kau di sini untuk benda ini. Hari ini, aku akan menggunakan benda ini untuk membunuhmu. Teriak Zua Wen, ada sebuah cincin roh yang tergantung di depan dadanya. Pada saat ini, cincin roh itu memancarkan cahaya redup. Jelas, ada sesuatu yang ingin dikeluarkan Zua Wen. Pupil mata Huang Wu mengecil seukuran jarum. Dia tidak peduli dan menggunakan serangan terkuatnya. Tiba-tiba, sembilan matahari yang membakar menyapu dari sembilan arah dan membombardir Zua Wen. Zua Wen mengeluarkan erangan teredam dan terhempas menjadi kabut berdarah. Cincin roh di depan dadanya dengan cekatan digenggam oleh Huang Wu. Huang Wu menatap cincin roh di tangannya dan sangat gembira. Dia bahkan tidak melihat Zua Wen yang telah berubah menjadi kabut berdarah. 2.799 Pikiran Huang Wu sepenuhnya terfokus pada cincin roh yang baru saja direbutnya. Dari kata-kata terakhir Zua Wen, dia dapat mengetahui bahwa harta karun yang kuat itu tersembunyi di dalam cincin roh. Dia yakin bahwa harta karun tertinggi ini jelas merupakan artefak ilahi yang melampaui level genesis. Itu jauh lebih kuat daripada pedang Dewa Petir di Taman Dewa Petir. Kalau tidak, Zua Wen tidak akan mampu membunuh seorang penguasa abadi meskipun levelnya jauh di atasnya. Bahkan saudara ketiganya, seorang penguasa genesis setengah langkah, telah dibunuh oleh anak ini. Namun, Huang Wu sangat berhati-hati. Setelah memperoleh cincin spiritual, ia segera menyimpannya dan menangkupkan tangannya ke arah Lei Litian di kejauhan. Lei Litian, aku sudah mengeksekusi anak ini di tempat. Kali ini, aku berterima kasih kepada Lei Litian karena telah membantuku memeriksanya. Aku akan membalas budi ini di masa mendatang. Aku akan pergi dulu. Lei Litian menyeringai. Dari ekspresi Huang Wu tadi, dia tahu bahwa cincin roh Zhuowen pasti menyembunyikan sesuatu yang luar biasa. Jika tidak, Huang Wu tidak akan kehilangan ketenangannya setelah memperoleh cincin roh. Saudara Huang, saya sangat penasaran dengan cincin roh Zhuowen. Mengapa Anda tidak mengizinkan saya melihatnya? Lei Litian tersenyum. Ekspresi Huang Wu berubah drastis. Dia perlahan mundur dan tertawa datar. Saudara Lei, kamu pasti bercanda. Tidak ada yang bagus di cincin roh ini. Zhuowen hanyalah master asal kekacauan. Menurutmu apa yang dimiliki cincin rohnya yang akan menarik perhatianmu? Saya hanya mengambilnya begitu saja dan berencana untuk memberikannya kepada keturunan saya. Senyum Lei Litian semakin lebar. Sejauh yang aku tahu, keturunan saudara Huang semuanya telah gugur. Apakah kamu masih memiliki keturunan untuk diberikan? Huang Wu terdiam. Ekspresinya tampak jelek. Kakak Huang, jangan main teka-teki denganku. Zhuowen pasti punya kelebihan. Kalau tidak, kau tidak akan terlalu memikirkannya. Hal-hal baik harus selalu dibagikan. Apa salahnya membiarkan saya melihat cincin roh anak ini? Aku tidak akan mencurinya darimu, kata Lei Litian acuh tak acuh. Huang Wu mengutuk Lei Litian yang tidak tahu malu di dalam hatinya. Dia tidak akan pernah menyerahkan cincin roh Zhuowen. Tanduk berlumuran darah itu sangat kuat. Selama dia memilikinya, Lei Litian mungkin bukan tandingannya. Memikirkan hal ini, Huang Wu menjadi jauh lebih tenang. Dia sangat yakin dengan kekuatan tanduk berlumuran darah itu. Bahkan jika Lei Litian memaksanya sekarang, dia memiliki tanduk itu. Itu sudah cukup untuk menekan Lei Litian sepenuhnya. Saudara Lei, kita tidak punya permusuhan dan aku tidak ingin berselisih denganmu. Mungkin kamu tidak tahu apa yang kumiliki, cincin roh. Jika aku mengeluarkannya, kamu hanya bisa lari. Saat Huang Wu berbicara, kesadaran jiwanya memasuki cincin roh Zhuowen. Dalam sekejap, dia dengan kasar menghancurkan batasan di permukaan cincin roh Zhuowen, memungkinkannya untuk melihat ruang di dalamnya. Namun, saat Huang Wu melihat ruang di cincin spiritual, dia membeku. Dia begitu marah hingga mulai gemetar. Pada saat ini, Lei Litian terkejut dengan kata-kata Huang Wu. Dia tertawa dan berkata, Huang Wu, sayapmu telah mengeras. Aku sangat penasaran apa yang membuatmu begitu percaya diri. Kau begitu sombong di hadapanku. Pada saat ini, suasana hati Huang Wu seperti baru saja memakan teratai kuning. Dia tidak bisa menjelaskan kegetirannya. Dia segera mengeluarkan cincin roh Zhuowen dan melemparkannya ke Lei Litian. Dia segera berkata, Saudara Lei, saya tertipu. Tidak ada apa-apa di dalam cincin roh ini. Zhuowen berbohong kepada kita. Lei Litian mengambil cincin roh itu. Setelah memastikan bahwa memang tidak ada apapun di dalam cincin roh itu, dia menghancurkan cincin roh itu dan menatap Huang Wu dengan acuh-ta'acuh. Huang Wu, apakah menurutmu aku ini anak berusia tiga tahun? Kamu menyimpan cincin roh ini. Tidak ada apapun di dalamnya, jadi hanya kamu yang bisa menyimpannya. Zhuowen dibunuh olehmu. Ini adalah satu-satunya cincin roh di tubuhnya. Kamu bilang tidak ada apa-apa di dalam cincin roh ini. Apakah kamu benar-benar menganggapku idiot? Serahkan cincin roh itu dan aku masih bisa memaafkanmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Wajah Huang Wu tampak cemas. Dia sudah tahu bahwa dia telah ditipu, tetapi Lei Litian tidak akan mempercayai kata-katanya. Siapa yang memintanya untuk mengambil cincin roh dan memeriksanya? Sekarang, dia tidak akan bisa membersihkan namanya bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Indra ketuhanannya menyapu ke tempat di mana Zhuowen meledak menjadi kabut berdarah. Ketika dia menyadari bahwa Aura Zhuowen benar-benar hilang, hatinya menjadi semakin muram. Apa, kau tidak akan menyerahkannya? Suara Lei Litian tenang, tetapi niat membunuh di tubuhnya menjadi semakin mengerikan, seolah-olah akan meledak kapan saja. Saudara Lei, saya, Huang Wu, bersedia bersumpah kepada surga bahwa tidak ada apapun di dalam cincin roh ini. Saya tidak perlu berbohong kepada Anda sekarang. Huang Wu menjelaskan. Lei Litian tidak membiarkannya begitu saja dan berkata, demi membuktikan dirimu, lepaskan cincin rohmu dan biarkan aku memeriksanya. Jika aku menemukan petunjuk, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Wajah Huang Wu sangat jelek. Cincin rohnya dipenuhi dengan harta karun yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain memeriksanya begitu saja? Terlebih lagi, Huang Wu paling tahu watak Lei Litian. Jika dia menyerahkan cincin rohnya, mungkin Lei Litian akan langsung mengambilnya. Dia tidak akan dengan bodohnya menyerahkan cincin rohnya. Huang Wu, apakah kamu tidak akan menyerahkannya? Karena kamu tidak mau menyerahkannya, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Lei Litian mendengus dingin. Seketika, udara di sekitarnya menjadi sangat dingin. Lei Litian menghentakkan kaki kanannya, dan pedang dewa petir di bawah kakinya turun seperti sambaran petir dari sembilan langit. Dengan suara, sou, pedang itu melesat ke arah Huang Wu. Wajah Huang Wu tampak jelek. Dia tidak ingin melawan Lei Litian secara langsung. Dia segera mengeluarkan alat terbang ilahinya dan melarikan diri. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Suara Lei Litian yang penuh dengan niat membunuh bergema di sekitarnya. Dia berubah menjadi sambaran petir dan langsung mengejar Huang Wu. Saat Lei Litian dan Huang Wu meninggalkan tempat ini, mereka tidak menyadari bahwa setitik debu yang sangat tidak mencolok telah melesat keluar melawan akal sehat dan mengejar Lei Litian dan Huang Wu. Di atas debu ini, ada Xiao Heidot yang sangat tidak mencolok. Xiao Heidot ini seperti bayangan. Baik Lei Litian maupun Huang Wu, mereka tidak menyangka bahwa Xiao Heidot ini sebenarnya adalah cincin roh yang sangat luas. Zuawan duduk tegak di dalam cincin roh. Cincin rohnya mengendalikan cincin roh untuk bergerak cepat, mengikuti Lei Litian dan Huang Wu dari jauh. Begitu dia dihalangi oleh Lei Litian dan Huang Wu, dia tahu bahwa tidak ada harapan baginya untuk keluar. Oleh karena itu, dia memikirkan rencana untuk mengganti satu orang dengan yang lain. Dia sebelumnya telah menyembunyikan sebagian besar jiwanya di dalam cincin roh, dan cincin roh itu telah berubah menjadi titik Xiao Hei dan tersembunyi di setitik debu tak jauh dari sana. Saat Zuawan dibunuh oleh Huang Wu, sebagian jiwa Zuawan yang tersisa di tubuhnya juga hancur. Kemudian, ia menggunakan sebagian jiwanya di dalam debu untuk terlahir kembali. Namun, harganya sangat mahal. Bagaimanapun, sebagian jiwanya telah hancur, menyebabkan Zuawan menderita luka serius. Lei Litian dan Huang Wu tidak menyangka bahwa Zuawan, yang jiwa dan raganya telah hancur, ternyata bisa terlahir kembali. Jika mereka tahu, mereka tidak akan sembrono sampai bertengkar satu sama lain. Sebaliknya, mereka akan dengan hati-hati mencari tempat di mana Zuawan terbunuh. Kedua orang ini sungguh tidak tahu malu, mereka hampir membunuhku. Jika aku tidak membayar harganya, aku, Zuawan, tidak akan bisa tenang. 2.800 Petir menyambar dengan dahsyatnya, langit pun diselimuti petir, membentuk lautan petir yang tak berujung. Di inti lautan petir, Lei Litian mengendarai pedang dewa petir, terbang secepat kilat dengan aura yang dahsyat. Di sisi lain, Huang Wu terperangkap di lautan petir. Dia terus mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan sembilan matahari yang menyala-nyala melindungi tubuhnya, menahan serangan lautan petir. Tuan Lei, apa artinya ini? Huang Wu terus mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan sinar cahaya kemasan yang menyelaukan membubung ke langit, menghancurkan energi petir. Namun, dari situasi Huang Wu, dapat dilihat bahwa ia hampir tidak mampu menahan energi petir. Tatapan mata Lei Litian dingin saat dia menatap Huang Wu dengan acu-ta'acu dan berkata, Saudara Huang, aku hanya ingin memeriksa dunia miniaturmu. Lagi pula, kamu telah memperoleh barang milik Zhuowen. Aku hanya ingin melihatnya karena penasaran, tetapi kamu telah berulang kali menolak. Kesabaran Lei ini sangat terbatas. Huang Wu merasa getir di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Lei Litian tidak akan melepaskannya, tetapi dia tidak bisa menyerahkan cincin spiritualnya kepada Lei Litian untuk diperiksa. Dengan karakter Lei Litian, sekali dia menyerahkan cincin spiritualnya, dia tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Lei Litian, jangan paksa aku. Kau dan aku sama-sama master alam genesis. Jika aku benar-benar ingin melarikan diri, kau tidak akan bisa menghentikanku. Kata Huang Wu dingin. Namun, Lei Litian tertawa terbahak-bahak dan berkata, Huang Wu, bahkan jika kamu bisa melarikan diri, aku khawatir kamu harus membayar harga yang sangat mahal. Mengapa kamu tidak menyerahkan cincin rohmu agar aku memeriksanya, dan semua orang akan rukun? Aku, menjamin bahwa aku tidak akan menyentuh benda-benda di dalam cincin rohmu. Huang Wu mencibir dalam hatinya, dia tidak percaya dengan kata-kata Lei Litian. Huang Wu, ku rasa kau ingin melakukan ini dengan cara yang sulit. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Tatapan mata Lei Litian tampak suram. Dia melangkah maju, dan pedang dewa petir di bawah kakinya bersil saat melesat ke arah Huang Wu. Kemanapun pedang dewa petir itu lewat, petir akan meledak. Pada saat ini, seolah-olah petir ada di mana-mana di dunia. Pedang panjang di tangannya menari-nari, dan sembilan matahari yang menyala-nyala bangkit untuk menahan pedang dewa petir. Bang-bang-bang. Serangkaian ledakan terdengar saat pedang dewa petir dengan cepat merobek sembilan matahari yang menyala-nyala di depannya dan tiba di depan Huang Wu. Dentang. Huang Wu mengangkat bila pedangnya yang panjang dan menebas pedang dewa petir. Tiba-tiba, cahaya kemasan dan kilat saling terkait. Kekuatannya begitu kuat sehingga seolah-olah seluruh dunia akan runtuh. Setitik debu yang tak mencolok Di dunia luar, Zua Wen diam-diam mendirikan formasi susunan pemantauan di permukaan meteorit dan diam-diam menyaksikan pertempuran antara Huang Wu dan Lei Litian. Karena mereka berdua adalah dewa pencipta, pertarungan di antara mereka berdua sangat mengerikan, jadi Zua Wen tidak berani mendekat. Dia hanya berani menonton dari jauh. Terlebih lagi, Zua Wen juga sedikit khawatir jika dia terlalu dekat. Mereka berdua mungkin menemukan sesuatu yang tidak biasa, jadi dia hanya berani menonton dari jauh. Pertarungan antara Lei Litian dan Huang Wu tidak diragukan lagi sangat dahsyat dan mengerikan. Namun, Zua Wen dapat melihat bahwa Lei Litian sebenarnya memiliki keunggulan mutlak dalam pertarungan ini. Kultifasi Lei Litian lebih tinggi dari Huang Wu, dan tingkatan alat ilahi yang digunakannya juga lebih tinggi dari Huang Wu. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran antara keduanya. Setelah beberapa ratus kali serangan, bila panjang Huang Wu benar-benar hancur oleh pedang dewa petir. Pedang petir yang mengerikan itu menembus lengan kanan Huang Wu dan menghancurkannya bersama dengan bahunya. Ah, Lei Litian, Tunggu saja. Aku, Huang Wu, akan mengingat permusuhan ini. Huang Wu menjerit dengan sedih. Tak lama kemudian, tubuhnya berubah menjadi merah menyala seolah-olah dia terbakar secara spontan. Ledakan. Huang Wu bahkan tidak berpikir dan melarikan diri. Kecepatannya sangat cepat, dan dia langsung menghilang dari garis pandang Lei Litian. Lei Litian sedikit mengernyit saat dia melihat Huang Wu menghilang, tetapi dia tidak mengejarnya. Baru saja, Huang Wu telah membakar esensi darahnya, dan kecepatannya langsung meningkat beberapa ratus kali lipat. Bahkan jika Lei Litian mengandalkan pedang dewa petir, akan sulit baginya untuk mengejar kecepatan Huang Wu saat ini. Kecuali Lei Litian juga membakar esensi darahnya. Lei Litian tentu saja tidak akan melakukan itu. Harga pembakaran esensi darahnya sangat tinggi. Setelah itu, kekuatannya akan sangat berkurang, luka-lukanya akan serius, dan kultifasinya bahkan mungkin turun. Jurus nekat semacam ini hanya bisa digunakan dalam situasi hidup dan mati. Mustahil bagi Lei Litian menggunakan teknik rahasia seperti itu untuk mengejar Huang Wu. Meskipun Lei Litian tidak mau, dia hanya bisa menyerah. Tepat saat Lei Litian hendak pergi, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba menyelimuti tubuhnya, menyebabkan semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Siapa ini? Lei Litian tiba-tiba berteriak. Dia melihat sekeliling dan mendapati bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya. Dia terkejut, tetapi lebih dari itu, dia waspada dan waspada. Niat membunuh menjadi semakin mengerikan, seolah-olah gunung yang sangat besar sedang menghancurkannya. seolah-olah tubuhnya sedang dihancurkan. Keringat dingin muncul di dahil Lei Litian. Indra ketuhanannya yang kuat mulai mencari-cari di sekitarnya, tidak membiarkan setitik pun debu pun berlalu. Akhirnya, ia menemukan sesuatu yang aneh tentang setitik debu di meteorit yang jaraknya ribuan mil. Dia mendengus dingin dan melangkah maju. Tangan kanannya membentuk telapak tangan dan menghantam meteorit itu. Petir yang mengerikan itu berubah menjadi tangan raksasa dan menghantam meteorit itu, langsung menghancurkannya hingga berkeping-keping. Meteorit itu pecah. Sebuah titik hitam yang tidak mencolok melesat keluar dan meninggalkan meteorit itu terlebih dahulu. Lei Litian melihat titik hitam yang kabur. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih titik hitam itu. Titik hitam itu langsung melancarkan pukulan. Pukulan ini sangat besar, seperti planet primitif. Anginnya kencang dan bintang-bintang bergerak. Ledakan. Namun, pukulan ini dengan mudah dihancurkan berkeping-keping oleh telapak tangan Lei Litian. Namun, itu juga memberi titik hitam kesempatan untuk bernapas dan berhasil lolos dari jangkauan serangan Lei Litian. Sosok itu terbang keluar dari titik hitam itu. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Di tangannya, sebuah tanduk berlumuran darah muncul di suatu waktu. Niat membunuh yang kuat terpancar dari tanduk berlumuran darah ini. Zuo Wen. Saat Lei Litian melihat sosok itu dengan jelas, matanya melebar dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bukankah Zuo Wen dibunuh oleh Huang Wu? Huang Wu telah melihat dengan jelas tubuh dan jiwa Zuo Wen hancur. Bagaimana mungkin Zuo Wen muncul di hadapannya dalam kondisi sempurna? Kamu tidak mati. Mata Lei Litian suram, tetapi perhatiannya sepenuhnya terfokus pada panah ilahi Hou Yi di tangan Zuo Wen. Dia merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya dari panah dewa Hou Yi ini. Niat membunuh pada panah dewa Hou Yi ini bahkan membuatnya gemetar ketakutan, seolah-olah ada pisau yang tergantung di lehernya. Terima kasih.